Ya, selamat sore siang pagi atau malam brosis nonton video ini ya Salam sejahtera buat kita semua, semoga brosis sehat-sehat selalu Ini di depan kita udah ada motor yang sempat menggegarkan nih Gak bergegarkan juga sih, lebay banget ya Jadi motor ini adalah Honda All New PCX 160 Yang bulan Februari kemarin resmi diluncurkan sebagai generasi keempat ya Kalau dari Honda PCX Indonesia gitu ya Yang pertama kan ada PCX 125 yang dari Thailand Yang kedua PCX 150 yang dari Thailand dan Vietnam Yang ketiga itu PCX lokal Yang pertama first gen ya Yang keempat ini nih Ini PCX 160 generasi keempat Nah, sorry kalau PCX 150 berarti generasi ke dua yang lokal gitu ya Jadi langsung aja, kali ini kita gak bahas secara total spesifik Yang akan kita bahas kali ini adalah speedometer atau instrumen klusternya Dimana memang di motor-motor sekarang Instrumen kluster ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas Karena di dalamnya terdapat banyak fitur yang memanjakan Yang membantu kita untuk sehari-harinya gitu Dan instrumen kluster ini juga suka gak suka Menjadi salah satu fitur yang dicari nih sama temen-temen bikers ya Jadi ini adalah instrumen kluster kalau yang belum tahu Itu yang biasa kita sebut sebagai speedometer ya Sekarang kita akan nyalain dulu nih Mekanismenya sama dan remote-nya juga sebenarnya sih hampir sama nih Kalau temen-temen lihat disini ada untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm ya disini Lalu kita bisa juga men-silent Nanti kalau misalnya kita gini dia tuh gak bunyi ya Nah ini alarmnya aktif nih kita non-aktifkan deh Tuh ya Jadi sebenarnya hampir sama Nah ini untuk trigger frekuensi remote-nya Nih kalau yang ini Jadi kalau kita tekan lama nah dia mati tuh remote-nya tuh Remote-nya jadi gak aktif lagi Dan kalau kita tekan agak lama lagi dia hijau Kalau udah hijau berarti kita bisa aktifin Langsung ya Sama sih dia bisa ditekan gini beda sama Vario ya Yang gak bisa ditekan Nah Nah Maklum ya saya pake motor yang pake kunci Ini kita taruh dulu di kantong Nah Langsung aja yuk kita bahas mengenai speedometer atau instrumen klusternya Yang mana ini biasanya temen-temen juga penasaran ya Seperti apa fitur-fiturnya Mungkin banyak yang udah tau dari review-review temen-temen blogger lain Gue juga udah review Tapi sekarang kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai fiturnya ya Kita nyalain Kita kontak aja Nah Nah Temen-temen tadi belum liat ya Ini booting-nya seperti ini Nih ya Kalau udah ada ini berarti remote-nya lagi ada dekat di Dengan motornya Maksudnya kita coba Kali ini kita akan belajar Alah belajar lagi Maksudnya kita akan membahas mengenai cara setting-setting Fitur yang ada di instrument cluster atau speedometer dari PCX160 ini Apa aja fiturnya yang seperti yang temen-temen udah tau ya Dia yang baru itu Motifnya memang baru nih semuanya Bentuknya dan disini juga ada emblem atau logo PCX Dan kalau kita send nih Gue paling suka nih fitur sendnya Ya Fitur sendnya tuh besar gitu ya lampunya disini Dan kelihatannya tuh mewah Jadi kalau kita pencet sendnya seperti itu Nah karena ini yang versi ABS Jadi dia sudah ada traction control Ini yang nanti kita akan bahas ya Pertama kita akan bahas dulu secara keseluruhan dari speedometernya ini Speedometernya bentuknya seperti ini lebar Lebih lebar dari versi sebelumnya Cuma untuk panelnya ini sedikit lebih kecil dari yang versi sebelumnya ya Kita bisa lihat disini yang lebar tuh memang di supportnya nih Sebelah samping-samping sini ya Ada logo keyless disitu untuk indikatornya Terus kalau yang untuk ABS ini ada traction control on dan off Ada ABS juga dan ada untuk Ini ya Idling stop system Disini ada juga untuk engine check Ada untuk indikator aki Kalau misalnya aki kalian abis gitu ya Tapi dia nggak ada voltasenya Jadi biasanya kan kalau motor-motor yang udah lebih advance gitu ya Dia ada voltasenya di pilihan sini nih Cuma disini nggak ada sama sekali Terus disini juga ada ini nih Untuk indikator overheat Ya nggak ada indikator suhu tapi ada indikator overheat Disini ada untuk pass beam Atau untuk lampu jauh Ini beberapa pass beamnya Jadi untuk lampu jauh Ini ada send tadi dua nih Yang bisa diaktifkan juga hazardnya Masuk ke panel tengah Disini pastinya ada jam digital Ini wajib ada ya Nggak mungkin nggak ada kalau di motor-motor sekarang Lalu ada speedometernya Ini Dengan Bentuk yang lebih dinamis nih ya Lebih keren nih Terus Pastinya dia kilometer per hour Ada indikator bensin juga disini Jadi ini kemarin baru gue isi penuh Lalu yang di bawah ini dia ada average atau BBM Konsum BBM Yang ini nggak bisa kita pindah-pindah ya Jadi udah disini aja terus gitu Terus disini fiturnya lagi ada total kilometer Ada trip Dan ada HSTC Nah HSTC ini gunanya apa? Gunanya kalau misalnya kita mau ngetting Itu traction controlnya itu on atau off Nah ini akan kita jelaskan lebih lanjut ya Nah pertama kita akan praktekan untuk mengaktifkan dan mengonaktifkan HSTC atau Honda Select Tabletor Control tadi ya Caranya gampang banget Kalian tinggal pencet yang select nih Jadi kan ada dua tombol select dan set Yang select kalian pencet ke mode yang HSTC nih Kalau udah ada HSTC seperti ini berarti dia udah bisa diaktifkan atau di nonaktifkan Nah kalau tampilannya seperti ini Saat kita nyalain itu masih ada logo T ya Kita tinggal pencet yang set Selama 5 detik Sampai ada huruf T disilang Seperti ini Nah kalau misalnya mau aktifkan lagi gimana? Tinggal pencet lagi Nah dia juga langsung aktif lagi untuk traction controlnya Itu tadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan dari traction control atau HSTC tadi Kalau logo ABS ini memang udah gak bisa diaktifkan atau nonaktifkan ya Dia pasti aktif terus gitu Nah teman-teman bagaimana caranya kita set jam digitalnya Kita lihat ya Set sudah berkedip seperti ini Kita pencet set Jadi set itu maksudnya kita akan men-set jamnya Lalu kita pencet select nih Misalnya sekarang udah jam 6 Nah tinggal naikin aja Tapi dia hanya bisa naik ya gak bisa turun Jadi kita harus muter lagi sampai ke bawah lagi Nah kalau udah gimana? Pencet set lagi Dia pindah ke detik Nah detiknya kita juga bisa ubah Misalnya 5, 2, 9 ya Nah kalau udah selesai kita set Baru kita pindah ke settingan brightness Nah saat indikator ini sudah berkedip nih Tandanya kita bisa setting brightnessnya Gimana caranya? Setelah udah berkedip ini kita pencet set Nah saat dia berkedip cepat gini Kita tinggal pencet yang select Nah kelihatan kan? Tuh ya Turun ya untuk brightnessnya Kita coba lagi nih Nah ini yang paling tinggi dia sampai 5 Kita turunin lagi Ini bisa sampai 1 Nah ini tergantung kalau misalnya kalian Di siang hari gak kelihatan Bisa di set sampai ke seterang ini Nah selanjutnya apa? Kita pencet set lagi Setelah pencet set Kita juga bisa atur ini nih Untuk AVG atau overage Nah ini juga bisa diatur Nah saat berkedip cepat kayak gini Kita bisa pencet yang select Nah kita bisa select Ini ada pilihan yang 2 Yaitu km per liter Nanti munculnya itu kayak biasa ya Misalnya 30,5 km per liter Nah disini juga bisa per L per 100 km Nah jadi nanti inputnya itu dia koma Nah kita coba yang ini ya Pencet set lagi Dia pindah ke oil change Nah oil change ini gunanya untuk apa? Untuk memperingatkan bahwa motor kita perlu diganti oli secepatnya Nah ini juga gampang Tinggal kita pencet set lagi Nah ini bisa diatur nih Misalnya 6 ribu Atau berapa ya Ini bisa kalian atur lagi Lalu udah selesai kita pencet set Nah disini juga bisa untuk penggantian V-belt Misalnya mau diganti berapa Kilometer Kita bisa pencet lagi Yang set Nah Jadi ini bisa juga Nah kalau udah selesai Kira-kira seperti ini Untuk tampilannya Nah ini ya tadi yang gue bilang Ini average nya 3,5 liter per 100 km Berarti dia udah pake yang satuan liter per 100 km Gitu untuk fitur-fiturnya Nah Kelebihannya apa? Kelebihannya menurut gue ini udah cukup lengkap ya Even untuk speedometer atau instrumen cluster motor dengan harga 30 jutaan Menurut gue ini udah cukup lengkap Tapi sayangnya Tadi ya yang gue kasih tau Walaupun memang keliatannya mewah dan keliatannya keren banget gitu ya Tapi ternyata ada beberapa fitur yang gak terdapat di speedometer motor ini Nah fitur-fitur apa aja itu Yang satu yang gue notice yang gak ada di speedometer ini adalah Gak adanya trip 2 Nah Trip 1, trip 2 itu Sebenernya penting banget Apalagi untuk di motor yang sekarang ya Itu trip 1 biasanya misalnya kita pengen set untuk Tempuh dari rumah ke kantor misalnya Atau seperti apa gitu ya Kenapa gak ada trip 1 dan trip 2 nya gitu Tapi ini menurut gue karena Honda juga sudah menyediakan Untuk indikator V-belt dan indikator oil change disini Jadi biasanya kan kalau di motor-motor yang sebelumnya itu ya Misalnya disediakan trip 1 dan trip 2 Itu biasanya gak punya indikator oil change Atau gak punya indikator untuk penggantian V-belt Tapi kalau disini dia sudah diberikan Jadi sudah gak perlu lagi menurut Honda mungkin ya Lalu kenapa gak ada trip 1 dan trip 2 Itu biasanya kan kita buat ngitung konsumsi ban bakar ya Cuma kalau di motor ini dia sudah disediakan Average atau mid ya Atau untuk melihat seberapa kilometer per liter Kita bisa tempuh jaraknya Jadi menurut Honda ini Mungkin kurang penting lah gitu ya Atau bisa disingkirkan Jadi hanya disini hanya ada trip Eh sorry Ini kepencet Disini ada HSTC, total dan trip yang bisa kita selek Ya jadi gak ada lagi Lalu kedua dia juga gak ada indikator untuk voltase baterai atau voltase dari aki gitu Nah kenapa? Karena disini dia sudah pakai ini nih indikator aki Jadi dia gak bisa Gak ada untuk voltasenya Tapi disini disediakan ini supaya apa? Supaya nanti kalau udah akinya kira-kira mau habis gitu ya Nanti disediakan warning disini Tapi biasanya sih setau gue Kalau dia sudah merah berarti dia baru mau habis itu ya Baru mau suak Belum sampai suak banget Baru dikasih tau bahwa aki ini udah suak gitu Biasanya turun sedikit di angka voltase yang normal itu baru indikatornya warna merah gitu Jadi gak sampai bener-bener abis banget akinya baru muncul warna merah Nanti susah ya Apalagi motor ini gak ada selahan atau standar duanya gitu Ya ini menurut gue pengurangan-pengurangan fitur yang sudah juga disediakan variasinya di speedometer ini Jadi menurut gue walaupun berkurang fitur-fitur tadi Tapi ini masih dalam hal yang sangat wajar Disini juga gak ada RPM Tapi memang wajar Karena di kelasnya pun kompetitornya juga gak pakai RPM Dan juga di sebelumnya juga dia gak pakai RPM Ya Matic lah ya Wajar lah ya gak pakai RPM Apa namanya Namanya buat berjalan santai gitu Oke Kira-kira itu aja sih bro Selain yang lain ya Gak ada lagi Ya paling motor ini juga udah punya ini nih Bagasi disini yang cukup besar dan juga ada Untuk ngecasnya tuh Yang sudah Gaspi Mantap Oke Itu aja dulu ya bro ya Untuk reviewnya nanti mungkin akan gue review lagi Dengan konsep mungkin Lebih ke vlog nanti ya Vlog penggunaan sehari-hari Ini motor juga akan gue bawa Agak jauh besok mungkin Atau hari Sabtu Jadi Kita akan coba Untuk gali lebih dalam potensi motor ini seperti apa Oke Itu dulu aja bro ya Untuk review dari speedometer nya Mungkin Temen-temen yang penasaran bisa nih Nanti langsung Coba praktekin Cara settingnya Yang bahas baca manual book Bisa tonton aja video ini sampai habis Oke temen-temen Terima kasih yang udah nonton ya Jangan lupa untuk subscribe Di like Kalau suka sama video ini Di share juga Kalau video ini berguna Dan jangan lupa untuk Follow juga Instagram gue di At Indoret Terima kasih banget temen-temen yang udah nonton Sampai bertemu di video selanjutnya Bye